Berdasarkan dari mimpi dan intuisi, kita membayangkan kebahagiaan dan penderitaan di masa depan. Untuk menghilangkan penyebab dari penderitaan kita di masa depan, kita sudah membuat rencana dari sekarang. Tapi, dengan kita menghilangkan masalah-masalah dari masa depan, saat ini kita mendapatkan keuntungan atau justru kerugian? Kita tidak pernah mengajukan pertanyaan itu. Yang sebenarnya adalah, masalah dan solusi itu berkembang bersama-sama, sama seperti pada manusia dan juga alam. Bukan begitu? Pikirkan tentang masalah lumu. Lihatlah sejarahnya. Maka kau akan segera menyadari bahwa setiap kali ada masalah, solusi juga akan datang silih berganti. Begitulah cara kerja dunia. Intinya, krisis adalah alasan lahirnya sebuah kekuatan. Setiap kali ada orang yang bisa keluar dari krisis, maka dia akan semakin maju dan akan semakin bersinar. Dia penuh dengan kepercayaan diri, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia. Bukankah begitu? Sebenarnya, kelahiran sebuah krisis adalah lahirnya sebuah kesempatan untuk mengubah diri dan untuk mengembangkan pikiran seseorang, untuk memperkuat jiwa seseorang dan mencerahkannya dengan kebijaksanaan. Seseorang yang bisa melakukan itu tidak akan menghadapi masalah apapun. Tapi dia yang tidak bisa melakukannya akan jadi ancaman dunia. pikirkan itu. Terima kasih.